Ya, Anda masih bersama saya Chris Santi, seputar Bandung Raya Malam Pemirsa Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan studi banding ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Studi banding dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Badan Anggaran atau Banggar DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan studi banding ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali. Studi banding dalam rangka mendapatkan data dan informasi terkait dengan PAD atau Pendapatan Asli Daerah. Pimpinan Badan Anggaran DPRD Provinsi Jawa Barat oleh Soleh mengapresiasi kebijakan pemerintah Provinsi Bali dalam hal aturan pendapatan yang bersifat untuk menambah PAD Provinsi Bali, yaitu dengan diperlakukannya sistem pemumutan kepada wisatawan majanegara sebesar Rp150.000 per paspor apabila memasuki Pulau Bali. Oleh juga mengapresiasi aturan tersebut yang dirasa sudah bisa membantu pendapatan asli daerah Provinsi Bali karena sudah berlaku secara sistematis dan tertukur. Oleh menambahkan hal tersebut menjadi bekal yang baik untuk ditindaklanjuti di Provinsi Jawa Barat. Apakah kedepannya Jawa Barat bisa melakukan hal yang sama dan akan dikaji dulu bersama DPRD dan stakeholder terkait? Bagaimana di Bali ini membuat melakukan umur Jopana tulis? Tanya saja tulisnya ini membuat wna. Nah ini menjadi sebuah pengalaman bagaimana juga di Jawa Barat barangkali bisa melakukan hal yang sama di mana di Bali pendapatan dari umutan turis ini sudah di atas 100 miliar. Ini menjadi sebuah inspirasi bagi Jawa Barat. Umas DPR Provinsi Jawa Barat melaporkan. Jawa Barat melaporkan.